Al-Fatihah 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 mendapatkan iman dan belas kasih dari Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan inna allaha yu'til mala sesungguhnya Allah memberikan nikmat harta au yu'tid dunia atau memberikan nikmat dunia liman yuhibu waman lam yuhibu kepada orang yang disenangi orang yang dicintai oleh Allah atau orang itu tidak diberi cinta dan kasih sayang dari Allah semuanya mendapatkan jatah nikmat dunia sedikit dan banyak sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala ada orang yang beriman kaya diluaskan hartanya oleh Allah Ta'ala tapi juga ada orang yang beriman miskin melarat disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala demikian juga ada orang kafir yang kaya diluaskan rezekinya nikmat dunianya oleh Allah Ta'ala tapi juga ada orang kafir yang dalam keadaan miskin atau melarat disempitkan dunianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah semuanya diberi oleh Allah Ta'ala walakin la yu'tid din illa man yuhibu illa liman yuhibu tetapi Allah tidak memberikan nikmat din al-islam ini kecuali hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai saja Allah berikan petunjuknya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ya orang yang hatinya itu longgar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan nah itu pertanda jadi kalau kita ini dilonggarkan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh itulah salah satu alamat atau tanda kalau Allah itu memilih kita Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman longgar hati untuk melangkahkan kaki menuju masjid sholat berjamaah beribadah kepada Allah longgar hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan melakukan amal-amal soleh dan bapak ibu muslimin rahimahullah amal soleh yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa mengikhlaskan hati kita karena Allah mengikhlaskan diri karena Allah ta'ala kita ngaji karena Allah kita datang ke masjid itu karena Allah ta'ala bukan karena yang lain bukan karena upah bukan karena sungkan bukan karena teman bukan karena nilai-nilai nikmat dunia bukan bukan karena kepentingan-kepentingan politik bukan tapi kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk mencari rida Allah mencari rida Allah kalau bukan karena Allah itu rugi kita ini tidak mendapatkan pahala sama sekali tidak mendapatkan kebaikan maka niat kita adalah karena Allah ikhlas lillahi ta'ala kemudian yang kedua kita lakukan amal soleh ini tolabul ilmi ini untuk mempelajari din al-islam ini dalam rangka supaya kita ini mendapatkan petunjuk-petunjuk ilmu kemudian kita bisa beramal sesuai dengan ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan amalan Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya yang kita tidak mengerti ilmunya atau yang kita tahu itu tidak ada ilmu tuntunan ajaran islam kita tahu kita dilarang untuk memperbuatnya wala taqfu ma lai salakabihi ilm jadi kamu jangan berdiri berada di satu perkara yang kamu tidak ada ilmu jadi jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu jangan berbuat sesuatu beramal dengan satu amalan yang tidak ada ilmunya itu kata Allah wala taqfu ma lai salakabihi ilmun ma lai salakabihi ilmun itu artinya kita tidak punya ilmunya sama sekali kita ini tidak tahu ini benar apa salah ini atau kita mengerti ini tidak benar menurut ajaran islam jangan kita kerjakan karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena pendengaran penglihatan dan hati itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah pertanggung jawaban itu nanti dihadapan Allah ta'ala nah kalau kita bisa mempertanggung jawaban dihadapan Allah kita akan mendapatkan keberuntungan keselamatan bisa mempertanggung jawabkan atas amal yang kita perbuat kalau kita ini beramal berdasarkan ilmu nah tetapi kalau tidak bisa mempertanggung jawabkan dihadapan Allah ta'ala karena amalan-amalan yang dikerjakan itu tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW maka akan menjadi berat bagi kita dihadapan Allah ta'ala bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita melakukan amal soleh itu kepentingan dan kebaikannya itu adalah untuk kita sendiri bukan untuk orang lain kita ngaji kebaikannya untuk kita kita sholat kebaikannya untuk kita kita sodako kebaikannya juga untuk kita yang berbuat yang berbuat itulah yang nanti akan mendapatkan hasil demikian juga kalau orang melakukan dosa yang berbuat dosa itu nanti akan mendapatkan akibat dari perbuatannya menamilah sholikan fali nafsih barang siapa yang beramal soleh fali nafsihi maka untuk dirinya artinya kebaikan pahala hasil baiknya nanti di akhirat itu adalah untuk dirinya sendiri jadi amal soleh yang kita kerjakan itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Islam amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW niat dan tujuannya apa untuk mendekatkan takorub ilallah mendekatkan diri kepada Allah jadi kita ngaji kita sholat kita ibadah kita sodako kita melakukan kebaikan kebaikan itu untuk mendekatkan diri kita kepada kepada Allah menjadikan membuat kita itu bertambah dekat kepada Allah ta'ala hasilnya nanti akan diberikan oleh Allah ta'ala di akhirat pahalanya tidak diberikan waktu di dunia hasil dari amal soleh itu tidak kontan di dunia tapi tertunda kebaikan itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat orang yang sholat ditampakkan pahalanya dia akan masuk pada babu babu janah pintu surga babu sholat orang yang alih puasa dia akan masuk surga melalui pintu karena sebab dia puasa disebut babu royan orang yang berjihad dia terbunuh di jalan Allah dia akan diberi kesempatan masuk surga melalui pintunya babu jihad pintu-pintu yang ada di surga tidak ada delapan pintu nah artinya kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan itu akan kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat mulanya dikaitkan memperbanyak melakukan amal soleh karena uristumuha bimakuntum takmalun badirubil amal dalam hadis itu jadi badirubil amal bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh artinya memperbanyak melakukan amal dan ikhlas ibaratnya kalau kita melakukan amal soleh ikhlas pun celengan akhirat kita kerjakan amal soleh yang lain ini tabungan akhirat ini celengan akhirat ini kebaikan-kebaikan akhirat harus ikhlas supaya ada hasilnya kalau tidak ikhlas ya nanti rugi dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah amalan-amalan apakah yang bisa menjadikan kita itu masuk surga amalan-amalan apakah yang bisa menjadikan kita itu menjadi ahlil jannah kemudian menjadikan sebab kita dijauhkan oleh Allah dari neraka nah itu yang perlu untuk kita perhatikan perlu untuk kita perhitungkan setiap waktu, setiap saat kita harus melakukan amal soleh amal kebaikan yang bisa memasukkan kita ke jannah menyelamatkan kita dari neraka maka amalan apa saja yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Muhammad SAW yang menyebabkan amalan itu masuk surga kita kerjakan yang menyebabkan amalan itu menjauhkan kita dari neraka maka amalan itu kita upayakan untuk kita ambil kita kerjakan itu pernah terjadi yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal salah seorang sahabat Nabi itu pernah berada dalam satu perjalanan bersama dengan Nabi SAW Muhammad SAW sampai ada kesempatan beliau itu berdekatan dengan Rasulullah SAW karena jumlah sahabat sangat banyak semua kalau dekat ya tidak mungkin ketika ada kesempatan dekat dengan Rasulullah SAW maka Mu'ad bin Jabal memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah akbirni bi amalin yudh khilunil jannah Ya Rasulullah beritakan kepada saya beritahu saya kabarkan kepada saya dengan satu amalan atau dengan amalan yang yudh khilunil jannah yang bisa memasukkan saya ke surga ini contoh amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan saya dari neraka pertanyaannya singkat padat tapi luar biasa hebat sebab apa kalau selamat dari neraka masuk surga itu kesuksesan yang sangat besar Allah sudah menyatakan di dalam ayat Al-Quran فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِنْ نَرِيْ وَعُدْ خِلَالْ جَنَّهْ فَقَدْ فَحْزَ barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian didekatkan artinya dimasukkan ke dalam surga فَقَدْ فَحْزَا maka sungguh dia itu telah berbahagia sangat berhuntung sukses orang kalau sudah masuk surga itu sukses makanya keukuran kebahagiaan kesenangan dan kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah masuk surga selamat dari neraka itu adalah ukuran sukses atau kebahagiaan nah orang yang beriman tidak akan puas kalau tidak masuk surga jadi innamal mu'min sesungguhnya orang yang beriman itu layas tidak akan merasa puas hatamun tahahu kecuali tempat mandegnya tempat berhentinya itu adalah al-janah surga baru puas kalau sudah masuk surga nah ini menunjukkan bahwa kita itu berupaya dengan amal-amal soleh agar kita mendapatkan rahmat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga maka Rasulullah s.a.w.w. menjawab lakot sa'al tani an adin wahai Mu'ad kamu telah bertanya kepada saya tentang sesuatu yang sangat besar sangat agung sekali dan itu diharapkan didambahkan oleh setiap insan setiap manusia mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kesenangan yang sesungguhnya yaitu masuk surga sesungguhnya masuk surga itu mudah jadi nabi yang mengatakan demikian sesungguhnya layasirun sungguh sangat mudah masuk surga itu sangat mudah gampang gampil ala man yassarahu allahu alaihi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah bagi orang yang mendapatkan kemudahan pertolongan bantuan syafaat dari Allah ta'ala sangat mudah untuk masuk surga dan kalau jenangan kita yakin sampai akan oleh nabi sallallahu sallam bahwa setiap orang yang beriman itu wajib masuk surga setiap orang yang beriman benar imannya selama tidak sirik itu saja semuanya pasti masuk surga walaupun dia pernah wainzana wainsaroko dia pernah berzina dia pernah mencuri dia pernah jambret dia pernah ngutil dia pernah nopo ngentit dia pernah melakukan dosa-dosa walaupun pernah asalkan tidak melakukan sirik masih mendapatkan jaminan surga walaupun harus melalui masuk neraka walaupun harus masuk neraka maka orang-orang yang tidak beriman menyesal makanya sarun nadamah yaumul kiamah penyesalan yang sesungguhnya yang sangat buruk seburuk-buruk penyesalan itu nanti di hari kiamat orang-orang kafir orang-orang yang tidak beriman nanti menyesal jadi ketika melihat orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah ta'ala karena permintaan permohonan orang-orang yang beriman yang berada di surga ya Allah itu adalah saudaraku ya Allah itu adalah saudaraku yang dulu waktu di dunia ngajinya bareng solatnya bareng amal solatnya bareng sodakonya saya tahu ya Allah ikhlas karena engkau ya Allah beri syafaat kepada mereka ya Allah maka Allah merintahkan keluarkan mereka dari neraka walaupun seberat biji sawi berupai iman jadi yang ada imannya tidak ada sirik walaupun kecil nilainya itu masih ada kesempatan untuk masuk surga diselamatkan dari neraka nah orang-orang kafir waktu itu menyesal makanya orang-orang kafir berkata wah seandainya saya mati saja seandainya saya tidak dihidupkan kembali seandainya saya berkalang dengan tanah saja itu keinginan keinginan orang kafir tetapi tidak diijabai keinginannya bahkan orang-orang kafir akhir itu berandai anda berandai-andai lau anahum kanu muslimun seandainya mereka itu menjadi orang Islam jadi orang Yahudi orang Nasrani orang musrik orang Yahudi orang selain muslim itu nanti di akhirnya itu kepingin jadi muslim kepingin jadi orang Islam kenapa jaminan dari Allah dan Rasulullah semua orang yang beriman dan Islam itu selamat dari neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu untungnya kita jadi orang yang beriman nah tentunya kita menginginkan agar kita mendapatkan kenikmatan yang terbaik kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak nah kenikmatan yang banyak dan terbaik itu di surga itu akan diberikan kenikmatan yang paling rendah di surga yang paling rendah ya surga yang paling rendah kenikmatan yang paling rendah karena surga itu ada tingkatan tingkatan jadi ada surga itu janatul makwa janatul firdaus janatul na'in surga-surga itu mempunyai kenikmatan ada surga yang di situ dihuni oleh satu orang terakhir paling akhir masuk surga yang dulu pernah saya ceritakan dengan tambahan-tambahan nah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga paling rendah itu surga satu dan dua misalnya jadi dua kali lipat surga bahkan di dalam hadis itu diberikan sepuluh kelipatan surga surganya tidak hanya satu tapi sepuluh surga yang diberikan kepada orang yang masuk surga paling paling terakhir niku surga paling rendah dan semua bangunan-bangunan yang ada di surga itu dari luk-luk dari permata dari emas dari pera bata bonon banonnya itu bukan bata-bata seperti kita ini bukan tapi bedanya itu di surga kebun-kebunnya kemudian orang yang masuk surga paling akhir ini dikasih istri dua dikasih istri dua menurut para ulama yang satu itu adalah istrinya dulu waktu di dunia kemudian yang kedua itu minal kurilin bidah dari surga jadi dikasih dua menurut para ulama dua istri itu yang lebih hebat lebih baik daripada bidah dari surga itu adalah yang mantan istrinya waktu di dunia itu itu jadi kalau sama-sama beriman masuk surga maka dia nanti akan lebih daripada kurilin padahal kurilin itu tembus pandang kurilin itu gadis-gadis katanya kata ulama maksud saya itu kurilin itu adalah gadis-gadis bermata jeli setiap orang yang memandang terpikat kalau jendangan masih ketemu kurilin itu itu klip lepak 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 dan tidak ada tua di sana jendangan jendangan usianya tua-tua sepul-sepul buat sakit melepet suargo tapi tidak perlu kita pesimis karena di sana memang tidak ada yang tua yang tua-tua sekarang kita hidup di dunia ini nanti di akhirat akan dihidupkan dalam keadaan mudah semua jadi tidak ada yang tua di sana itu semuanya mudah itu yang kelas paling rendah di surga itu diberi istri dua nah belum yang masuk surganya di atasnya di atasnya di atasnya dan ibu-ibu dan para perempuan ibu-ibu rumah tangga yang menjadi istri yang soleha itu nanti di surga itu lebih daripada kurilin dan akan menjadi ratu bidadari surga masa Allah ratu ini bidadari lalu kulon jendengan buat sempurna beda dari surga bagaimana Wallahu'ala jadi akan dibuat lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu dicabut min gilin dari rasa gilnya iri dengki padu dan cemburu itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi di surga itu tinggal menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah ta'ala sampai bidadari dua tadi itu mengatakan Alhamdulillah iladhi ahyakalana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu untuk saya kata bidadari walhamdulillah iladhi ahyana laka dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untuk kamu itu sambutan bidadari yang ada di surga makanya diceritakan di dalam Al-Quran yang biasa kita pakai oleh para ustad untuk mukha timah itu Alhamdulillah 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 iladhi hada nali hada wa makuna linah tadia laula an hada naullah lakot ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu'antil kumbul janah puristumu habima kuntum tak malun itu biasa dipakai sebagai mukha timah Alhamdulillah karena diberi kesempatan untuk masuk surga dan dikatakan kepada ahli surga itu surga sudah dijanjikan kepada kalian karena kalian dulu mau beramal soleh kalian dulu mau beramal to'an maka orang bisa masuk surga kalau diberi kemudahan oleh Allah ta'ala maka maka rasulullah sallallahu alaih wasallam mengatakan lakot sa'al tani'an adhimin wa innahu layasirun alaman yasarahu allahu alaihi mudah gampang masuk surga itu kalau diberi kemudahan kelonggaran pertolongan dari Allah ta'ala syaratnya kata nabi syarat untuk masuk surga gampang mudah ta'budullah walatu siriku bihisaian kamu beribadah kepada Allah dan tidak sirik dengan sesuatu pun kepada Allah sedikitpun tidak ada sirik ucapan tidak ada sirik perbuatan juga tidak ada sirik keyakinan bersih dari sirik dan hidup digunakan untuk beribadah kepada Allah ini syarat masuk surga tak'budullah hidup untuk beribadah kepada Allah sampai kapan kita beribadah sampai kapan kita ngaji sampai katan kita sholat sampai kapan kita melakukan amal sholah ibadah kepada Allah wa'bud rabbaka hatta yahtiyakal yakin sampai al yakin datang kepadamu artinya datang kepada kita pati al maut kematian datang kepada kita baru kita berhenti ibadah pun sholat sholat jadi nunggu hasil karena apa sudah meninggal dunia selama dalam keadaan hayan hidup tak butuh wajib beribadah kepada kepada Allah mulai ngaji sampai sampai mati sampai pejah sampai kuat budal ngaji ngaji terus selama kita kuat ngaji terus tujuannya cari ilmu tujuannya supaya kita mendapatkan pengertian-pengertian dari Allah ta'ala dan supaya kita mendapatkan keridoan atas apa yang kita kerjakan dan tidak sirik yang kedua tidak sirik artinya kita tidak melakukan kesirikan menyembah kepada selain Allah meyakini ada yang mempunyai apa kesaktian selain daripada Allah ta'ala meyakini misalnya sirik contohnya sirik ini itu ada punya keris kolomunyeng kalau dipakai aman kebal misalnya itu sirik kan semerintah sirik kolomunyeng atau jimat kolajengking atau jimat-jimat rajah Arab tulisannya jadi di tubuhnya itu dikasih apa raja-raja-raja kekebalan jimat kekebalan siapa yang pakai rajah itu nanti akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu diantaranya adalah kebal seperti beberapa waktu yang lalu kloser ini pencuri kota amal tertangkap pukuli masyarakat ini ternyata dilihat anggota tubuhnya penuh dengan raja-raja raja-raja yail ben kebal nanti kalau jendangan buat unsah wudi-wudi kali tiang-tiang singkagungan ngelmu-ngelmu nanti kita ta'awut minta perlindungan kepada Allah ta'ala kita baca anas al-falak al-ikhlas ayat kursi yakin semuanya itu Allah Allah la haula wa la kuwata ila bila tidak akan apa tidak akan menimpa mengenai sesuatu maturut kepada kita kenapa karena itu datangnya dari seh setan dari jin jadi dari setan atau dari bangsa bangsa jin maksudnya kebalan-kebalan kebuking tetap remek nanti remek kebuking polisi mengatasi di pelayuakan rumah sakit pun dedel duel jadi kalau punya keyakinan kalau pakai jimat ini nanti kebal pakai ini itu sirik bersih dari sirik kita bersihkan dari sirik yakin kepada Allah ta'ala yang kedua amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah watuqimu sholah menegakkan sholat al-maktubah wannafilah jadi menegakkan sholat lima waktu dan sholat sunnahnya menurut kemampuannya yang lima waktu wajib tidak boleh ditinggalkan duhur asar maghrib isyak subuh wajib ditunaikan itu amalan yang bisa memasukkan surga kalau kalau ingin sholat diajeki yang biasanya lak-lak dung-dung yang biasanya jarang-jarang biasanya setahun pisan nekwayai idul adha atau idul fitri mawon atau biasanya saulan pisan utawi ben jumat atau jarang-jarang menggosa diajeki karena itu adalah untuk kepentingan kebaikan kita kita lakukan sholat itu untuk kepentingan kita sendiri kebaikan kita sendiri al-maktubah yang lima waktu yang diwajibkan itu duhur asar maghrib isyak subuh kita tunaikan itu kata rasulullah sallallam watuqimu sholah itu bisa menyebabkan masuk surga nasi teren-teren sholat menggo inggal-inggal sholat teren sumra bacaan-bacaannya belum bisa membaca Allahuakbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah memperbaiki sholat yang baru masuk islam tidak bisa membaca sama sekali sholat tetap wajib karena sudah masuk islam sudah bersahadat Allahuakbar subhanallah walhamdulillah Allahuakbar la ilaha illallah Allahuakbar ikut ruku itu yang dibaca tidak apa-apa karena memang tidak bisa sambil berjalannya waktu belah belajar memperbaiki sholat sholatnya mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sholat tetap menjadi kewajiban walaupun kita sakit walaupun kita sibuk tetap sholat sesuai dengan keadaan kita ini tidak bisa berdiri sholat dengan duduk tidak bisa sholat dengan duduk sholat dengan tidur berbaring jadi sesuai dengan kemampuannya kemudian yang ketiga watuk yang keempat ketiga nopo keempat watuk tizakah mendatangkan zakat artinya kalau kita diberi rezeki oleh Allah kewajiban kita untuk sholat sholat ada zakat yang wajib ada zakat yang sunnah nah itu nanti diterangkan di dalam hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wassalam yang wajib yang mana dari harta kita demikian juga yang sunnah-sunnah itu yang mana dan bagaimana tetapi yang perlu kita perhatikan adalah sodakoh, infak, zakat itu harus kita agendakan kita upayakan jadi amal soleh dari harta kita sodakoh, infak atau zakat wata sumu ramadhan puasa ramadhan yang sudah kita lalui bulannya dan sudah kita lalui puasanya wata hujul baita dan berhaji kebaitullah itu amalan yang bisa memasukkan surga hanya saja yang terakhir ini Bapak Ibu Muslimin rahimahullah berhaji kebaitullah itu manis tato a'ilaih hisabila bagi yang mampu saja yang tidak mampu tidak wajib maka haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu secara material dana juga mampu secara fisik punya duit tapi sakit-sakitan kering-kering buatan kuat ngelampai mana sih gaji boleh diwakilkan tidak harus berangkat jadi wata hujul baita manis tato a'ilaih sabila yang mampu saja mampu itu hanya dua itu buatan teratak-teratak ada utangan buatan misalnya dikatakan itu ibadahnya ada utangan korbannya utang lelenggih korbannya utang lelar gawin ibadah itu yang longgar sesuai dengan keperluan kebutuhan kelebihan daripada harta nah itu dikorbankan pun sampai utang-utang korban-utang akhirnya terbebani kali utang mari korbanan boleh coro nyaru nyaru utang haji pun juga demikian ini ada haji utang semerah pun banter-banter nanti bayar haji ini duit itu keutangan maksudnya dana-dana talangan maksudnya ya haji ini diutangi mungkin bayarnya sama itu haji ini dikredit 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 nah kalau menurut Nabi s.a.w. kalau kita ini manis tato'a'ilaih sabila punya ada dan itu bukan harta haram bukan harta panas berangkat jadi bukan harta-harta yang disitu itu sebuah hat bukan jadi hartanya apa ya hartanya betul-betul harta yang dipunyainya kalau tidak punya jenis ini mboten gak ada mboten wajib budal tidak wajib berangkat kalau tidak punya yang wajib itu bagi yang mempunyai harta jadi mboten usah mikir ngeluh-ngeluh ingin oleh titel haji ingin oleh titel haji ingin oleh titel haji tidak apa-apa sehingga bulanan ini pirok ini tetap 10 yuk bulanan ini 500 sanggup tipe kaji ini kaji kaji takwir kaji tangan masya Allah ya kita dihadapan Allah nanti bagaimana kita apa adanya saja dihadapan Allah Ta'ala nanti kalau kita meninggal dunia misalnya cik durulunas kaji hutangan durulunas akhirnya ahli warisi jadi hidup ini sesuai sesuai dengan kenyataan keadaan kita tidak ada jangan diada-adakan yang wajib bagi yang mampu tidak wajib tidak tidak perlu untuk berangkat haji nah kemudian yang lain Rasulullah SAW juga menerangkan amalan yang bisa menyebabkan masuk surga selamat dari neraka sahabat di beliau memegang lisannya ini apa rasulullah ngerti kufa alai kahada tahanlah atasmu ini ini maksudnya apa tahanlah atasmu jagalah lisanmu karena lisanmu itu bisa menyebabkan masuk neraka sahabat sama terhera-heran lalu bertanya kepada rasulullah ya nabiya Allah wa inna lamu'a khaduna bimana takallamubihi ya rasulullah apakah kami ini akan disiksa gara-gara apa yang kami ucapkan apa yang kami bicarakan apakah gara-gara omongan ucapan itu kami akan disiksa dimasukkan neraka ya rasulullah fakola sakilatka umuka celaka ibumu itu kalimat peringatan ya mu'ad wahal yakubun nasafinnar tidakkah Allah akan menelungkupkan manusia finnari ke dalam neraka ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka au ala manakhirihim atau atas kerongkongan kerongkongan mereka ilah so'idu al-sinatihim kecuali karena hasil akibat yang didapat dari lesan-lesannya nah ini bapak ibu muslimin rahimahullah rasulullah menerangkan bahwa amalan yang bisa memasukkan surga menyelamatkan neraka yang terakhir itu adalah menjaga lesan menjaga lesan dari ucapan-ucapan yang diharamkan makanya maksudnya itu begini utruk al-kalam al-muharram tinggalkan ucapan yang diharamkan kal kalam miladifi sirkun billah seperti ucapan-ucapan yang disitu ada kesirikan kepada Allah Ta'ala wal-kadibi ucapan-ucapan bohong wa sahadati zur dan persaksian bohong disuruh untuk menyaksikan kebenaran tapi berbohong atas persaksiannya nah ini termasuk ucapan-ucapan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka mempersaksikan dengan ucapan-ucapan kebohongan atau wal-kawul al-allohi bi-goyri il-min berkata tidak berdasarkan ilmu jadi kalau berbicara tanpa dasar ilmu nah itu adalah amalan lesan yang menyebabkan masuk neraka atau minalmukimu bikot seperti ghibah nah itu ghibah itu amalan yang menyebabkan masuk neraka ghibah itu yang sering kalau sampai akan bahasa kita adalah rasan rasan-rasan yang dirasani api tidak kata-kata yang dirasani itu yang elek dibalik rasan-rasan monggo ngerasani api-api emawon pun elek-elek sakit lulangnya itu sakit jadi rasan-rasan itu yang api rasan-rasan yang elek tinggalkan diganti dengan yang baik rasan-rasan ini mulai membicarakan kejelekan sudah ini mulai mulai mandek-mandek berhenti berhenti ini tulangi mulanya lemes kadu ngomong ngelantur asalnya haram asalnya mubah bisa berubah hukum menjadi makro bisa berubah hukum menjadi haram termasuk hibah kemudian namimah adu-adu namimah ini adu-adu membuat perselisian dan percekcokan permusuhan diantara antara yang satu dengan yang lain dan lain-lain sebagainya dari ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali maka Bapak Ibu Muslimin amalan apa saja yang bisa menyebabkan kita masuk surga dan diselamatkan dari neraka supaya amalan itu kita kerjakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam oke mungkin saya akan tambahkan ilmu manfaat saat akhirnya melakukan perkawis perkawis yang perlu ditangkatkan monggo monggo ternyata oke aku luku lihada wa astagfirullah liwalakum walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 UNCAR wabarakatuh di hu M itu memang yang her